Kasus dugaan pelecehan seksual oleh rektor Universitas Pancasila berinisial ET dibenarkan kuasa hukum para korban. Menurut kuasa hukum korban, ada dua staf humas dan ventura yang menjadi korban yang terjadi dari bulan Januari dan Februari. Kedua korban diketahui berinisial RZ dan DF. RZ diketahui telah dimutasi ke program S2, sementara DF memilih menggunurkan diri karena trauma mendalam. Secara psikis, traumatik mereka itu yang membuat mereka maju-mundur atau ragu-ragu untuk membuat laporan. Ini membuat surat dulu kepada pihak yayasan, tetapi dari pihak yayasan itu tidak ada respons sama sekali, sehingga pihak keluarga korban meminta korban untuk melaporkan kejadian ini ke Polda Metro Jaya. Selain itu, sejumlah mahasiswa Universitas Pancasila hari ini menggelar aksi setelah rektornya dilaporkan ke Polda Metro Jaya, terkait dugaan pelecehan pegawainya. Dengan pemasangan sepanduk, mahasiswa tersebut menggelar aksi di halaman kampusnya sebagai bentuk penolakan pelecehan yang terjadi di dunia pendidikan. Dalam aksinya, mahasiswa menuntut agar rektor mundur dari jabatannya hingga proses hukum selesai. Dari Jakarta, Den Helmi Sanjangbati, AIN News Melaporkan. Terima kasih sudah menonton. Terima kasih sudah menonton. Terima kasih.